Pendekar Baja Jilid 11. Mungkin sudah terlalu lama dia tidak bicara, kini mendadak bisa bersuara, suaranya menjadi kurang jelas. Ong Ling Hoa dan Sim Long sama terkejut, Sim Long berpaling dan bertanya, apa kau bilang, Nona? Sebetulnya cujit-jit ingin bilang, lepaskan cawan arak, araknya beracun. Sungguh tak terpikir olehnya mendadak dirinya bisa bicara. Setelah sekian lama jadi orang bisu, kini dapat bicara lagi, betapa senang hatinya sukar dilukiskan. Setelah tercetus perkataan lepaskan, ia sendiri pun kaget dan melongot, sampai lama ia tak mampu menyambung ucapannya. Jelalatan bola mati Ong Ling Hoa, mendadak dia memburu maju dan menepuk hiatu bisu si Nona, maka Jip Jip tidak mampu bersuara lagi, ia cemas dan penasaran hingga keringat dingin bercucuran. Sim Long mengerut alis, kenapa Ong Heng tidak membiarkan Nona ini bicara? Ong Ling Hoa tertawa, katanya, Nona ini terlampau lelah dan mengalami pukulan batin, pikiran belum tenang, setelah dapat bicara dan dapat bergerak, bukan mustahil dia akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Tadi hampir saja ku lupakan hal ini, kini biarlah dia istirahat dulu. Sejenak kemudian dia angkat cangkirnya pula, mari minum. Sim Long agak bimbang, namun melihat Ling Hoa sudah menghabiskan isi cangkirnya, terpaksa ia pun tenggak araknya. Sudah tentu cujip-jip yang berada di samping jadi gugut dan khawatir setengah mati, air mata pun meleleh. Ong Ling Hoa mengisi secangkir penuh pula, katanya dengan tertawa, secangkir ini kudoakan saudara, dia memang pandai bicara, tutur katanya ramah dan sopan, tanpa sadar Sim Long mengiringi dia menghabiskan tiga cangkir. Sekujur badan cujip-jip berkeringat dingin, kata-kata Ong Ling Hoa di penjara bawah tanah tempo hari kini seperti menginyang kembali di telinganya, Sim Long. Sim Long. Bagus, inginku buktikan orang macam apa dia sebenarnya, aku justru akan bikin dia mati di depanku. Seolah-olah terbayang oleh jip-jip darah hitam meleleh dari tujuh lubang indera Sim Long, lalu jatuh berkelejatan meregang jiwa. Sungguh ia ingin minum ketiga cangkir arak beracun tadi dan bukan Sim Long bulan semakin tinggi, kini si kucing pun merasa rada heran. Aoyang Hai tetap mengentak kaki, katanya, kenapa belum lagi keluar. Kini dalam kamar tidak terdengar suara berisik apapun, tenang dan sepi, hal ini mempertebal rasa curiga mereka, akhirnya si kucing menghela nafas, katanya, sungguh terlebih sulit daripada menunggu orang melahirkan anak. Makan malam sudah disiapkan di atas meja, tapi ketiga orang ini tiada nafsu makan. Pasti terjadi sesuatu, ya, pasti terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, demikian gumamau yang hai. Lalu dia melirik si kucing, tanyanya, bagaimana? Perlu tunggu lagi? Tunggu sebentar lagi, sebentar lagi, sahut si kucing. Mendadak Kim Bubong berkata, tunggu lagi sebentar, kalau terjadi sesuatu, kau yang harus bertanggung jawab. Aku yang bertanggung jawab? Si kucing menegas. Kenapa aku yang harus bertanggung jawab? Kalau kau tidak berani bertanggung jawab, biar sekarang aku menerjang ke dalam, jengek Kim Bubong. Mendadak dia berbangkit, tapi si kucing telah mengadang di depan pintu. Apa pula kehendakmu? Tanya Kim Bubong dengan gusar. Umpama ingin masuk juga harus memberi tanda lebih dulu, ujar si kucing. Au yang hai segera mengetuk pintu, serunya, apa kami boleh masuk? Terdengar suara Ong Ling Hoa berkumandang dari dalam, kenapa terburu-buru? Tunggu sebentar lagi, hampir selesai. Nah, bagaimana? Ucap si kucing dengan tertawa. Apa salahnya? Tunggu sebentar lagi. Mendengar ketukan pintu di luar, hati cujit-jit amat girang, dia ingin berteriak supaya si kucing, Kim Bubong, dan lain-lain kerjang masuk, apapun juga, pasti masih sempat menolong jiwa si melong. Tapi setelah mendapat jawaban Ong Ling Hoa, keadaan di luar kembali sunyi. Keruan di samping cemas cujit-jit pun amat kecewa dan sedih, dengan sedih ia melihat si melong sekejap, sebetulnya dia tidak berani melihatnya lagi, namun tak tertahan dia menoleh ke sana juga. Tertampak si melong masih berteri tegak di tempatnya, ujung mulutnya masih mengulung senyuman khas yang santai dan gagah, sedikit pun tidak kelihatan keracunan. Keruan jit-jit melongot, entah kaget, heran atau gembira, bahwa arak itu tidak beracun, sungguh di luar dugaannya, mimpi pun tak terduga. Di dengarnya Ong Ling Hoa lagi berkata, tugas terakhir ini aku tidak perlu dibantu lagi, Sim Heng telah bekerja cukup berat, tentunya lelah, silakan duduk dan istirahat saja. Sim Heng tertawa, katanya, kalau demikian, tolong saudara kerjakan sendiri. Kelihatannya dia memang sangat lelah, begitu duduk lantas memejamkan mata, tubuhnya juga lemas. Senyum di ujung mulutnya juga sirna, badan yang lemas akhirnya terkulai di kursi, entah tertidur pulas atau jatuh pingsan. Baru saja hati jit-jit merasa lega, melihat keadaan si melong, kembali air matanya meleleh saking cemasnya, sayang dia tidak mampu bersuara dan menangis tergerung-gerung. Akhirnya si melong terperangkap juga oleh muslihat keji Ong Ling Hoa, ternyata dugaannya tadi tidak keliru, ketiga cangkir arak tadi mengandung racun. Dengan dingin Ong Ling Hoa mengawasi si melong, ia tersenyum, senyuman misterius, dengan senyuman ini ia menghampiri jit-jit, lalu menunduk dan mengawasinya. Seperti mau menyemburkan bara sorot metu cujit-jit, saking gemasnya ingin rasanya matanya benar-benar bisa menyemburkan api dan membakar mampus manusia keji ini. Tapi sorot metu Ong Ling Hoa sebaliknya begitu lembut penuh kasih sayang, dengan tangan kiri dia membuka hiatu di tubuh cujit-jit, tapi tangan kanan tetap menekan hiatu bisunya. Dengan demikian, meski jit-jit bisa bersuara, namun napasnya belum lancar, bersuara juga tidak bisa keras. Jit-jit tahu keadaan sendiri, maka ia pun segan buka suara. Dengan tersenyum ramah Ong Ling Hoa lantas berkata, nona cu, kau ingin bicara, kenapa tidak katakan saja? Meta pek, fifi mendadak terbelalak, dia bergerak seperti hendak merangkak bangun, tapi sekali Ong Ling Hoa kebaskan lengan bajunya pada hiatu penidurnya, seketika gadis itu tertidur pulas. Jit-jit tambah kaget lagi, dengan suara gemetar katanya, ja, dari mana kau tahu aku adalah, adalah. Mendengar suara rintihanmu tadi, segera dapat ku tebak siapa dirimu, jawab Ong Ling Hoa, karena rintihanmu itu terasa sudah pernah ku dengar. Pada saat itulah aku jadi menyesal kenapa baru sekarang teringat padamu, kenapa aku menyerahkan dirimu kepada si melong, perangkap yang ku rencanakan kini malah menjerat diriku sendiri. Malu tapi juga benci jit-jit, ia tahu iblis ini pernah mendengar rintihannya itu, adegan tidak senonoh iblis laknat ini di dalam penjara bawah tanah tempoh hari sampai mati pun takkan dilupakannya. Ong Ling Hoa berkata pula dengan tertawa, sayang sim siang kongmu belum pernah mendengar suara keluhanmu yang menggetar sukma itu, maka mimpipun dia tidak menyangka akan dirimu. Kau iblis laknat, kau, damperat jit-jit dengan suara parau. Ong Ling Hoa tidak menghiraukan caci makinya, dia berkata sendiri, karena mimpipun dia tidak menduga akan dirimu, maka umpama tadi kau berteriak sekeras-kerasnya juga belum tentu dia mengenali suaramu, sebaliknya akulah justru mengenal suaramu. Jit-jit menggereget, kau, binatang. Ong Ling Hoa kelihatan semakin senang, katanya, betul, aku ini binatang, tapi binatang macamku ini tanggung lebih kuat dan lebih bergeirah daripada pahlawan pujaanmu itu, hal ini pernah ku kemukakan kepadamu tempoh hari, walau waktu itu kau tidak percaya, tapi asal kau mau melihat keadaannya sekarang, tentu kau akan tahu seribu simlong juga tak dapat dibandingkan seorang Ong Ling Hoa. Jit-jit mendesis gemas, mencelakai orang secara keji dan kotor, masih berani mengagulkan diri di hadapanku. Huh, bikin malu seluruh lelaki di dunia saja, jika dengan kepandaian sejati kau bunuh dia, aku pun akan menyerah padamu, tapi perbuatanmu yang rendah dan kotor seperti ini, aku, menjadi setan pun takkan mengampuni jiwamu. Ong Ling Hoa tertawa, sayang sekarang kau masih hidup, masih segar bugar, ingin menjadi setan juga tidak bisa. Teriak Jit-jit dengan suara serat, jika dia mati, segera aku pun akan menyusulnya ke alembaka. Dia mati? Siapa bilang dia mati? Jit-jit melengat, suaranya gemetar, kau, kau tidak membunuhnya? Ong Ling Hoa tertawa, katanya, jika aku membunuhnya, bukankah seumur hidup kau akan membenciku? Kau adalah gadis pujaanku satu-satunya selama hidup ini, mana boleh ku bikin kau membenciku? Kejut dan senang hati Jit-jit, katanya, tapi dia, diakini. Sekarang dia hanya terbius oleh obatku dan tidur pulas, tidak perlukan khawatir, daya kerja obatku itu sangat mustajab, sedikit pun tidak menimbulkan efek sampingan yang merugikan, malah bila dia seluman nanti, dia takkan menduga bahwa barusan dia telah terbius olahku, rasanya seperti mengantuk dan pulas sekejap di atas kursi. Kau, kenapa kau lakukan hal ini? Aku berbuat demikian hanya supaya kau tahu betapapun aku lebih kuat daripada dia, jika dia betul-betul pintar seperti apa yang pernah kau katakan, mana mungkin dia tertipu olahku? Dia adalah seorang kuncu tulen, seorang lelaki sejati, sudah tentu takkan berpikir dan menjaga diri terhadap muslihat keji seorang Xiaojin, manusia rendah, kata Jit-jit. Ong Ling Hoa tertawa keras, katanya, betul, dia adalah kuncu dan aku ini Xiaojin, tapi kau ini juga Xiaojin. Xiaojin sama Xiaojin, kebetulan adalah pasangan setimpal, akan datang suatu ketika kau akan tahu hanya aku saja yang benar-benar setimpal menjadi pasanganmu. Suatu hari kau akan kembali ke sampingku, ini mungkin karena pada hakikatnya engkau memang bukan pasangannya, kenapa kau harus menunggu dan menunggu dengan sia-sia, ku anjurkan lebih baik sekarang kau ikut aku saja, supaya kelah kau tidak berduka dan menangis. Kentut, kentut busuk, maki Jit-jit dengan gusar. Aku lebih suka kawin dengan anjing dan babi, tidak sedih di peristri binatang yang lebih rendah daripada babi seperti dirimu ini. Sekarang boleh kau benci padaku, boleh kau maki diriku sesuka hatimu, tapi jangan kau lupakan apa yang kukatakan kepadamu barusan ini. Sudah tentu aku tidak akan lupa, matipun aku tidak lupa. Jikakah seorang pandai, sekarang juga harus kau bunuh aku dan Simlong. Kenapa harus ku bunuhmu? Mana aku tega membunuhmu? Bila kau tidak membunuhku, nanti kalau Simlong siuman, tentu akan ku bongkar muslihatmu, ku bongkar rahasiamu. Akanku suruh Simlong membunuhmu. Ongling Hoa tertawa, justru itulah keinginanku, kalau tidak, buat apa aku melepasmu tempoh hari? Kalau tidak, untuk apa sekarang aku bicara panjang lebar denganmu? Melihat betapa senang orang tertawa, mau tak mau cujit-jit menjadi ragu dan heran, serunya, kau tidak takut. Setelah kau katakan nanti baru akan tahu apakah aku takut atau tidak. Tiba-tiba terdengar Simlong yang pulas di atas kursi itu mengeluarkan sedikit suara gerakan. Ucapan Ongling Hoa seketika terhenti, telapak tangan yang menekan hiatu di tubuh cujit-jit juga dilepaskan, kembali ia tarik kelopak matu cujit-jit terus diguntingnya. Gerak-geriknya cekatan dan ahli benar. Walau sekarang jit-jit mampu berteriak, namun cinta pada kecantikan adalah pembawaan setiap anak perempuan. Betapapun dia khawatir bila dirinya bergembar-gembor, gunting dan pisau di tangan Ongling Hoa bukan mustahil bisa mengiris kulit daging mukanya, itu berarti wajahnya yang ayu jelita akan cacat seumur hidup. Terpaksa dia menahan diri sambil mengertak gigi. Didengarnya Simlong menarik napas panjang, agaknya telah berbangkit, lalu seperti berdiri melenggong, akhirnya tertawa dan berkata, apakah saudara belum merampung bekerja? Sungguh menggelikan, aku pulas di atas kursi. Ongling Hoa tidak menghentikan kedua tangannya, jawabnya, Simheng hanya mengantuk sekejap. Hampir selesai pekerjaanku, boleh saudara kemari melihatnya. Simlong tertawa, katanya, aku memang ingin tahu siapa sebenarnya nona ini. Jika nona itu begitu cantik molek, nona ini tentu juga bukan gadis mebarangan. Nah, silakan Simheng pentang lebar matamu, tunggu dan lihat sendiri. Mulut bicara sementara gunting bekerja, lapisan luar kulitmu kacu jip-jip telah digunting dan dikupasnya tidak keruan, kini dia tinggal mengusapnya saja dan wajah asli cujit-jip lantas terpampang di depan mati Simlong. Betapapun tabah dan tenang hati Simlong, tak urung menjerit kaget juga. Suara kaget ini terdengar di luar, Kim Bubong tidak tahan lagi, cepat ia memburu maju, sekali pukul, belang, daun pintu jebol dan orangnya pun menerobos ke dalam. Sudah kasip si kucing mau merintangi, lekas ia pun ikut menerobos masuk, setiba di depan ranjang, begitu melihat cujit-jit, tak tahan ia pun menjerit kaget. Cujit-jit, bagaimana mungkin kau? Simlong tergegap. Si kucing juga mematung, gumamnya, jadi, kiranya engkau. Kedua orang ini memang tidak pernah membayangkan bahwa cujit-jit yang dicarinya ubek-ubekan setian lamanya, ternyata berada di sampingnya sendiri. Pada saat itulah mendadak jit-jit membalik badan, kedua tangan bergerak sekaligus, ia menyerang Jian Kin Hiat di dada kiri, dan dua hiat cu mematikan di tubuh Ong Ling Hoa. Sudah tentu Ong Ling Hoa telah menduga akan serangan ini, mana bisa dia kecundang semudah ini, sedikit berputar, dengan enteng dia menghindarkan diri. Sebaliknya si kucing dan Simlong kaget sekali, keduanya bergerak berbareng, kedua tangan cujit-jit telah dipegang mereka. Simlong menggenggam pergelangan tangan kanan si nona, katanya dengan suara tertahan, Jit-jit, apa kau gila? Mana boleh kau serang Hong Kong Chu? Kedua pergelangan tangan cujit-jit seperti terjepit tanggam, mana mampu merontal lepas, dia gugup dan gelisah hingga mukanya merah padam, kedua kakinya mencak-mencak, teriaknya serak, lepaskan. Kalian berdua babi goblok, kenapa memegangiku? Lekas lepaskan, biar aku mengupas kulit bangsat keparat ini. On Ling Hoa tertawa, katanya, Coba kalian lihat, susah payahku tolong nona ini hingga bebas diri penderitaan, tapi nona ini malah mau mengupas kulitku. Wah, terhitung apa ini? Simlong berkata, mungkin lantaran pikirannya belum jernih, maka Jit-jit menghentak kaki, makinya, kentut, kau tahu apa, pikiranku belum pernah sejernih sekarang, kau, kau inilah babi goblok. On Ling Hoa tertawa, kalau nona berpikiran jernih, kenapa kebaikanku kau balas dengan jahat? Kau masih berpura-pura? Kalau bukan gara-garamu, mana bisa aku mengalami nasib seperti ini? Aku, aku, apapun aku akan membuat perhitungan denganmu. On Ling Hoa menyengir, ujarnya, apa yang dikatakan nona ini sungguh aku tidak mengerti. Sim heng, au yang heng, dan si kucing manis, apa kalian tahu apa maksudnya? Aku tidak mengerti, ujar si kucing, nona cu, kau. Tutup mulutmu, bentak cujit-jit. Simlong menghela nafas, katanya, kau lah yang harus tutup mulut. Manusia mampus, kau ini orang mampus, pek cujit-jit. Masa kau tidak tahu bahwa On Ling Hoa inilah iblis yang menculik Ti Hoat Hau, Ken Ing Siong, dan lain-lain itu. Simlong terperanjat, dengan alis bekernyit dia menoleh ke arah On Ling Hoa. On Ling Hoa malah tertawa, katanya, nona cu, apa kau perlu makan obat lagi? Selama ini tidak ku kenal nona, kenapa nona memfitnahku? Selama ini belum kenal? Aku memfitnahmu. Kau, kau bangsat keparat, binatang, perbuatan yang pernah kau lakukan, kenapa tidak berani kau lakui? Aku pernah berbuat apa ujar On Ling Hoa dengan lagak bingung, aku telah menolongmu, memangnya apa salahku? Simheng, tolong kau beri keadilan. Simlong menghela nafas, katanya, sudah tentu On Ling Hoa tidak salah, mungkin dia. Hampir gila rasanya cujit-jit, ia memandang kian kemari tanpa menghiraukan betisnya, yang mulus menongol keluar dari balik bajunya. Terpaksa Simlong menutup hiat tu bagian bawah tubuh si nona, katanya dengan menghela nafas, tenanglah. Setelah menutup hiat tonia, hatinya menjadi tidak enak, segera ia berkata pula, kau tahu, tindakanku ini demi kebaikanmu. Kau orang mampus, kenapa On Ling Hoa tadi tidak menusukmu? kau mampus saja supaya matamu melek dan biar kau tahu siapa sebetulnya yang salah, siapa pula yang gila. Ong Heng mana bisa membunuhku, kau? Simlong menyengir. Masih omong lagi, babi goblok, inginku gigitmu, menggigitmu sampai mampus, mulutnya segera terbuka dan hendak menggigit Simlong, sudah ia tentu tak mampu menggigitnya. Agaknya Ong Heng Hai tidak tega, katanya, umpama benar ada persoalan, Nona harus bicara dengan tenang dan secara baik-baik. Aku emoh bicara baik-baik, aku, mau gila, kalian bunuh aku saja, aku tidak mau hidup lagi. Apa yang dikatakan ada benarnya, kejadian sesungguhnya, orang lain justru menganggap dia gila, keruan ia gugup, mangka dan penasaran, mana dia kuat menahan perasaannya, akhirnya dia menangis tergerung-gerung. Orang banyak saling pandang, sesaat lamanya mereka melenggong dan tiada yang bersuara. Bek Fifi datang menghampiri, katanya dengan lembut, Nona, Sioccia, jangan menangis lagi, ku mohon sukalah kau bicara dengan baik-baik. Dengan caramu ini kau sendiri yang rugi. Peduli apa dengan kau, aku rugi adalah urusanku, bentak jit-jit dengan gusar. Kau, enyah, aku tak mau melihatmu. Fifi menunduk, seperti anak kecil yang penasaran dimarahi dia menyingkir ke pinggir. Simlong menghela nafas, katanya, dia bermaksud baik, kenapa kau sekasar ini terhadapnya? Dengan sesengguhkan jit-jit masih ribut, biar, kau mau apa? Dia orang baik, aku, aku orang gila, pergi kau merawatnya, jangan pedulikan aku. Akhirnya, Pek Fifi juga tidak tahan, dia menjatuhkan diri di lantai dan menangis keras-keras. Ongling Hoa keluarkan sebutir pil, katanya, ku kira keadaan nona ini kurang sehat, obat ini dapat menenangkan pikirannya, silakan Simhang beri minum padanya. Simlong menatap jit-jit, dilihatnya kedua bola matanya merah rambutnya kusut masai, keadaannya memang seperti orang yang kurang luaras, terpaksa dia terima pil itu, katanya, terima kasih. Kontan jit-jit meratap dan berteriak, aku emoh, emoh minum obat, obat itu pasti obat dius, bila kau makan obat itu ingin mati pun tak bisa. Simlong tidak menghiraukan, pil itu diangsurkan ke depan mulutnya, katanya, turut omonganku, jangan bandel, pelanlah pil ini. Sekuatnya jit-jit menggileng kepala, suaranya serak, tidak mau, tidak mau, mati pun tidak mau. Oh, tolong, tolonglah aku, ku mohon jangan kau paksa aku minum obat ini, bila kau makan obat ini, selamanya tak bisa lagi membongkar rahasianya. Simlong bimbang, katanya sambil menghela nafas, kalau kau mau tenang dan bicara dengan baik, aku tidak akan paksa kau, kalau tidak. Baiklah, aku akan bicara dengan tenang, asal kau tidak paksa aku minum obat itu. Apalah yang kau minta ku lakukan tentu akan ku lakukan. Sebenarnya lah dia sudah ngeri, maka menyerah dengan menderita. Apa benar pil ini beracun, kata Ong Ling Hoa. Dia tertawa dingin dan ambil pil itu dari tangan Simlong terus dimasukkan ke mulut sendiri serta diptelan, sambil mendungat katanya. Sambil mendungat katanya, kalau pil ini beracun, biar aku yang mati keracunan. Simlong menghela nafas, katanya sambil menggeleng, jit-jit, apa pula yang dapat kau katakan? bercucuran air mati jit-jit, katanya, dengarkan, jangan kau percaya padanya, setiap langkahnya pasti mengandung muslihat keji, dia, dia manusia paling jahat di dunia ini. Ong Ling Hoa menyeringai, Nonacu, sebetulnya ada permusuhan apa antara kau dengan aku, kenapa kau fitnahku? Simlong, dengarkan penjelasanku, setelah aku berpisah dengan kau tempoh hari, kebetulan aku bertemu dengan rombongan Ken Ying Siong, kulihat keadaan mereka seperti orang linglung, gerak-geriknya lamban, sambil sesengguhkan jit-jit ceritakan bagaimana dia memergoki gadis-gadis berbaju putih mengiring kawanan mayat hidup, bagaimana dia semiunyi di bawah kereta hingga ikut terbawa ke dalam taman yang serba aneh, bagaimana dia kepergok Ong Ling Hoa, lalu ditawan oleh nyonya jelita yang misterius itu, akhirnya dia disekap di penjara bawah tanah, secara ringkas dan jelas diceritakan seluruhnya. Kisahnya memang nyata, umpama Simlong kurang yakin akan ceritanya terpaksa juga harus percaya. Ong Ling Hoa tertawa dingin, katanya, sungguh kisah yang menarik, apakah Simheng percaya? Walau tidak menjawab, sorot metu Simlong yang menatap muka orang dengan tajam jelas memancarkan rasa curiga. Apakah Simheng tidak berpikir, jika kisahnya itu benar, urusan begitu penting dan begitu rahasia, mungkinkah ku lepaskan hari mau pulang ke gunung, membebaskan dia begitu saja? Au Yang Hai ikut menimberung, benar, dalam keadaan seperti itu, sudah tentu Ong Heng takut rahasia bocor dari mulut Nona Chu, jelas tidak mungkin membebaskan dia. Simmang tetap tidak bersuara, sorot matanya yang masih curiga beralih menatap jit-jit. Nona itu menunduk, katanya, dalam hal ini memang ada sebabnya, soalnya, walau watak jit-jit kasar dan keras, tapi untuk menjelaskan kejadian di dalam penjara bawah tanah itu yang menyangkut kasih yang husuk masuk itu, betapapun sukar diceritakannya. Tapi Simmang justru mendesak lagi, soal apa, katakanlah. Jit-jit mengertak gigi, mendadak dia angkat kepala dan berseru, baik, ku katakan, soalnya orang si Ong ini mencintai aku, tapi aku justru kasmaran terhadap orang si Sim, karena tak tahan pancinganku, dia tantangku bawa Simlong padanya, maka aku dibebaskannya. Bahwa seorang gadis belia berani bicara soal asmara di hadapan umum secara belak-belakan, au yang hai dan lain-lain berdiri terkesima, sorot mati si kucing pun menampilkan rasa derita dan kecewa. Ong Ling Hoa malah bergelak tertawa, katanya, tutur kata nona cu sungguh mengasyikan. Umpama nona cu jemaan bidadari, masakah perlu aku tergila-gila seperti itu kepadamu? Masih berani mungkir teriak jip-jip serak. Berulang kali kau hendak mencelakai Simlong, bukankah lantaran soal ini, barusan juga kau bilang kepadaku bahwa aku adalah perempuan satu-satunya yang paling kau cintai. Barusan aku bilang begitu tukas Ong Ling Hoa dengan tertawa lebar. Simheng, apakah kau dengar? Simlong menghela nafas, katanya, aku tidak mendengar. Jelas dia bilang begitu, tadi, kau tadi terbius pulas oleh arak obatnya, saat itulah dia bicara padaku. Ong Ling Hoa gelang-geleng kepala, katanya, nona bilang tadi aku berulang kali hendak mencelakai Simheng, kini kau bilang dia terbius pula hingga tidur pulas. Simheng, bila benar aku hendak mencelakai kau, kenapa tidak mumpung kau terbiusku bunuhmu? Saudara-saudara, coba perhatikan, apa benar ada manusia tolol seperti itu di dunia ini? Hadirin dam saja dan saling pandang. Jip-jip berteriak, kau membiusnya untuk berbicara denganku karena waktu itu kau tahu siapa diriku, kau takut selama hidup aku memencimu, maka kau tidak berani membunuhnya. Waktu itu Simheng sendiri pun belum mengenali dirimu, bagaimana aku bisa mengetahui akan dirimu? Apalagi, umpama benar aku sudah mengenalimu, tapi bila ku tahu kau bakal membongkar rahasiaku, kenapa aku mau menolongmu, sekarang ku beri pula kesempatan bicara padamu, memangnya aku sudah gila? Mungkinkah aku mencelakai jiwaku sendiri? Pembelaan masuk di akal, sudah tentu orang banyak tiada yang mau percaya pada cerita cujit-jit. Melihat sikap ragu orang banyak, saking gugupnya hampir gila jit-jit, teriaknya dengan kalap, kau iblis laknet, mana ku tahu muslihat yang kau ranjang? Tentu saja kau tidak tahu, karena apa yang kau ceritakan itu kau alami dalam mimpi, omong kosong belaka, namun impian yang menyenangkan juga rupanya, demikian Ong Ling Hoa berolok-olok. Setiap patah kata jit-jit adalah kejadian sesungguhnya, peristiwa nyata, namun tiada seorang pun yang mau percaya padanya, betapa rasa penasarannya sungguh sukar. Dilukiskan. Dengan serak dia berteriak pula, apakah kalian tiada yang percaya pada perkataanku? Tidak ada yang menjawab, namun sikap hadirin sudah memberi jawaban. Bola matu cujit-jit menyapu pandang wajah mereka satu per satu, akhirnya dia tak tahan isak tangisnya pula, walau tangisnya amat sedih, namun tiada seorang pun yang mau menghiburnya. Tiba-tiba si kucing berkata, untuk membuktikan kebenaran kisah nona cu, kurasa ada satu keu dapat kita tempuh. Kau kucing ini ada akal aneh apa? katanya Aoyang Hai. Bila kisah nona cu benar, pasti dia bisa membawa kita ke tempat yang diceritakan. Jip-jip berhenti menangis, serunya dengan terbelalak girang, betul, itulah care yang tepat. Tadi sudah ku katakan, aku akan bawa kalian ke tempat itu, orang si ong jangan boleh pergi, setiba di tempat itu, coba apa yang bisa dia katakan. Simlong menghela nafas, katanya, sebetulnya soal ini tidak perlu dibuktikan, namun supaya dia tidak membuat ribut, terpaksa kita gunakan care ini, entah Hong Heng Sudi tidak menyertai kami? Tak perlu simheng ngomong, pasti juga ku ikut, aku pun ingin tahu, care bagaimana nona cu hendak membuktikan kisahnya. Kalau tak terbukti coba apa yang akan diucapkannya, waktu itu sudah tengah hari, Lok yang termasuk kota besar di Tionggoan, sudah tentu amat ramai, jalan raya penuh orang berlalu lalang. Rombongan cujip-jip sudah tentu menarik perhatian orang. Air matel jip-jip sudah kering, matanya masih merah, dia berjalan paling depan, liku-liku jalan di kota besar ini sudah tentu dia belum hafal, setelah putar kayun sekian lama, belum juga dia menemukan tempat tujuannya. Aoyang Hai boleh dikatakan adalah rajanya kota Lok yang, orang paling berkuasa di kota kuno ini, ada Aoyang Hai di dalam rombongan ini, siapa berani bertingkah, bahkan melirik pun tidak berani kepada mereka. Simlong dan si kucing berjalan di kanan-kiri mengapit jip-jip, ternyata Pek Fifi juga mengintil di belakang, berjalan sambil menunduk, sikapnya yang lembut dan jinak sungguh harus dikasehani. Setelah putar kayun setengah hari, Aoyang Hai mengerut kening, katanya, agaknya nona cu tidak hafal jalan di sini, coba katakan saja di mana atau apa nama tempat itu, aku ini penduduk tua di kota ini, biar aku menunjukkan jalannya. Jip-jip cemberut, katanya, tak perlu kau menunjukkan jalan, juga tak perlu kau beri komentar. Setelah putar satu lingkaran pula, mendadak mereka membelok ke sebuah jalan panjang, di kanan-kiri jalan terdapat lima-enam buah warung kecil, bau makanan yang harum merangsang hidung. Perut jip-jip sudah kelaparan, mencium bau masakan lezat, seketika tergerak hatinya, mendadak dia teringat waktu dirinya melarikan diri dari toko peti mati, perutnya juga sedang kelaparan, saat itu ia pun mencium bau masakan yang lezat seperti ini. Waktu dia menungak dan celingukan, merah toko dan nama warung sekitar tempat ini rasanya seperti pernah dikenalnya. Jip-jip terbelalak girang, mendadak dia berlari ke depan, begitu angkat kepala, terlihatlah tiga huruf fongsomki yang besar di sebuah figura. Figura berwarna dasar hitam dengan tulisan huruf emas ini betapapun tidak salah lagi, apalagi di kedua pintu samping tergantung juga dua papan panjang yang berukir syair yang hafal baginya. Waktu dia melongo ke dalam, di belakang pintu terdapat sebuah panggung tinggi, di atas lemari terdapat dua timbangan, dua kuli, seorang sumbing bibirnya, yang lain burik, sedang menimbang uang perat. Keadaan toko ini masih persis seperti waktu dirinya melarikan diri tempoh hari. Tak tertahan Jip-jip berteriak girang, Nah, ini dia di sini. Di toko peti ini. Simlong mengerut kening. Ya, dalam toko peti mati ini, tanggung tidak salah. Ongling Hoa tertawa, katanya, toko peti mati ini memang miliku, bila anggota keluarga nona cu ada yang meninggal dan mau pakai peti mati, ukuran apa dan kualitas terbaik juga dapat ku sumbang beberapa buah. Jip-jip diam saja tidak menanggapi, langsung dia menerjang masuk kelebih dulu. Kedua pegawai itu hendak mengadang, begitu melihat Ongling Hoa, segera mereka menjura dan munduk-munduk, sapanya dengar cengar-cengir, Siaoya, kau telah datang, tumben Siaoya datang kemari, biarlah hamba menyeduhkan teh wangi. Ongling Hoa mempersilahkan para tamunya masuk, Simlong bersama si kucing ikut menerjang masuk di belakang cu jip-jip. Toko peti mati ini memiliki ruang pamer yang amat besar, peti-peti mati yang sudah siap dipasarkan dan yang belum jadi atau belum dipelitur tersebar di mana-mana, di sebelah belakang tukang-tukang kayu yang bertelanjang dada sedang sibuk bekerja, makan siang telah usai, banyak di antaranya sedang duduk di atas peti mati dan mengobrol sambil menikmati teh panas, mengisap pipa tembakau, melihat Ongling Hoa masuk membawa tamu, serempak mereka berdiri menyambut. Pasah, gergaji, pahat, dan segala macam peralatan tukang kayu berserakan, serbuk gergaji bertumpuk, pasahan kayu berserakan, tapi cu jip-jip tidak pedulikan kotoran di. Sekelilingnya, dia maju ke samping kiri, dia memeriksa lantai di sekitarnya, maka ditemukan sebuah papan batu di sebelah kiri ada tanda-tanda pernah dijugil. Seketika wajahnya tersenyum senang, inilah senyuman pertama selama beberapa hari ini, khawatir Ongling Hoa mencegah atau merintangi tindakannya, dia bersikap seperti tidak terjadi apa-apa, langsung dia mendekat beberapa langkah, akhirnya dia tidak kuat menahan sabar, mendadak dia melompat ke atas papan batu itu, ia berpaling kepada Ongling Hoa dan berkata, nah, sekarang apa pula yang hendak kau katakan? Ongling Hoa seperti bingung, katanya sambil mengerut alis, ada apa? Jip-jip tertawa, katanya, masih pura-pura pikun? Jelas kau tahu di bawah batu ini adalah mulut gua di bawah tanah yang terahasia itu, dari lubang inilah hari itu aku melarikan diri. Urusan sudah sejauh ini, mau tak mau orang setenang dan sedingin Kim Bubong pun ikut terbeliak, sorot matanya tampak beringas menatap Ongling Hoa, tak taunya Ongling Hoa malah tertawa, katanya, bagus, bagus sekali. Apanya yang bagus jengek jip-jip? Masa kau masih bisa tertawa? Kalau di bawah batu ada lubang gua, kenapa Nona tidak membongkar papan batu itu? Sudah tentu harus ku bongkar untuk bukti. Biar aku seru si kucing sambil melompat maju. Jip-jip mendelik, katanya, akulah yang menemukan tempat ini, siapapun dilarang mengganggu ku. Di sana terdapat palu besar, linggis dan sekop, jip-jip mengambil sekop terus menggali tanah di pinggir papan batu, lalu menjugil batu itu perlahan. Kejap lain batu itu sudah terangkat ke atas dan terbalik ke sebelah samping, tapi semua orang saling pandang dengan air muka berubah, jip-jip juga menjerit kaget sambil menyurut mundur. Di bawah papan batu ternyata adalah tanah padat, mana ada lubang gua segala. Mendadak Ong Ling Hoa tertawa terkial-kial, suaranya terdengar puas dan gembira. Dengan kening bekernyit simlong awasi jip-jip, sementara si kucing, Au Yang Hai menggeleng kepala, hanya Kim Bubong yang berdiri diam tanpa menunjukkan reaksi apa-apa, Pek Vivi mencucurkan air mata. Lama jip-jip berdiri kesima, mendadak seperti gila dia ambil sekop dan membongkar jubin sekitarnya, orang banyak menyingkir jauh, menonton dengan berpeluk tangan, tiada yang membantu atau mencegah, jubin seluas dua tombak hampir terjugil semua oleh sekop jicit, tapi di bawah jubin jelas adalah tanah yang rata dan padat, tiada tanda-tanda pernah digali atau ditimbun. Nona cu, ujarong Ling Hoa penuh kemenangan, apa abamu sekarang? Cujit-jit basah kuyuk keringat, pakaiannya berlumpur, kaki tangan pun kotor, makinya sengit, kau bangsat keparat, kau, pasti sebelumnya kau tahu kami akan, dan kemari, maka siang-siangkan sumbat lubang gua itu. Simlong tertawa getir, timrungnya, tanah yang kau bongkar tiada tanda pernah digali atau ditimbun, orang awam pun tahu tempat ini tidak pernah dibongkar. Jit-jit, Nona cu, ku minta jangan membuah lagi, sia-sia kita semua berputar kayun dan membuang tenaga belaka. Jit-jit geregetan, teriaknya dengan air matu bercucuran, Simlong, aku bicara sebenarnya, semua kejadian nyata, ku mohon padamu, percayalah kepadaku, selama hidupku kapan pernah kudus taimu. Tapi kali ini, kali ini, mendadak Ong Ling Hoa menyela, jika Nona cu masih penasaran, boleh ku suruh orang membongkar tanah sekitar supaya dia periksa dengan teliti hingga persoalan menjadi jelas. Kenapa Ong Heng berbuat demikian, ujar Simlong. Tidak apa, kalau urusan tidak dibikin beres, aku pun malu, lalu dia memanggil tukang-tukang kayu itu dan berkata, lekas kalian gali tanah di sekitar sini. Sebelum maghrib, tanah di dalam ruang itu sudah digali sedalam beberapa kaki hingga menjadi sebuah kolam, bagian bawah tanah adalah fondasi yang keras, setiap orang yang bermata dapat melihat dengan jelas. Maka Simlong dan lain-lain hanya menjeleng kepala dan menghela nafas. Bagaimana Nona cu tanya Ong Ling Hoa dengan tertawa. Beluk, akhirnya jip-jip jatuh terduduk dengan lemas, mukanya pucat, matanya mendelong seperti orang linglung. Ong Ling Hoa hanya memiliki toko peti mati satu ini di kota Lokyang, jadi tiada cabang lain, jika kalian tidak percaya, boleh silakan mencari tahu kepada penduduk dalam kota. Urusan sudah telanjur sejauh ini, siapa pula yang tidak percaya kepadanya. Umpama sekarang dia bilang peti mati buatan tokonya semua bulat, mungkin tiada orang yang berani bilang tidak percaya. Simlong berkata, kecuali minta maaf, terus terang tidak tahu apa yang harus ku katakan, semoga Ong Heng mengingat dia adalah seorang gadis hijau, jangan pikirkan persoalan ini dalam hatimu. Mendengar pernyataan Sim Heng, umpama seluruh tokoku ini harus dibongkar juga kurla, kata Ong Ling Hoa. Bagaimana kalau Sim Heng mampir dulu di kediamanku? Mana berani aku mengganggu lagi, lebih baik. Mendadak cu jip-jip melompat bangun, serunya, kau tidak mau, biar aku ikut pergi. Kau mau ke mana? Tanya Simlong. Jip-jip mengucek mata, katanya, ke rumahnya. Kapan Ong Kong cu mengundang kau ke rumahnya? Dia mengundang kau, maka aku ikut, aku, aku harus memeriksa rumahnya. Betul, ucap Ong Ling Hoa dengan tertawa, betapapun aku pasti juga mengundang Nona cu, apapun Nona cu harus memeriksa persoalan ini, secara tuntas kekayaan Ong Ling Hoa merajai kota Lok Yang, rumahnya megah pekarangan luas, bentuk bangunannya sudah tentu sangat hebat. Begitu masuk pintu, bola matu cu jip-jip lantas jelalatan, selingukan ke sana sini. Ong Ling Hoa tertawa, katanya, walau rumahku ini agak sempit, tapi di belakang terdapat taman yang indah permai, sayang siyaute tidak pandai mengatur tanaman dan bangunan sehingga keadaan warat marit, mohon Sim Heng nanti memeriksa ke sana dan sudilah memberi petunjuk. Sebelum Sim Long buka suara, jip-jip menjengek, kita memang harus memeriksa ke taman di belakang. Sim Long tertawa getir, katanya, Ong Heng memang ingin kau periksa ke sana supaya selanjutnya tidak ribut lagi. Hanya manusia yang licin suka bicara secara terbalik, meski kutahu ucapannya juga sengaja pura-pura tidak tahu. Segera dia mendahului melangkah ke dalam. Jip-jip berjalan tanpa menentukan arah, melihat jalan lantas menerobos, sedikit pun tidak sungkan, serupa masuk ke rumah sendiri saja. Sim Long mengikut di belakangnya, sering tertawa sambil menggeleng kepala. Pepohonan di sini serba hijau dan tumbuh subur terpelihara baik, di sana loteng, di sini gerai pemandangan, letaknya diperhitungkan dengan tepat, jelas hasil tangan seorang yang ahli bangunan dan tata taman, berada di taman ini rasanya seperti di surga. Taman seluas ini keadaan sepi lengang, tiada suara atau bayangan orang, kicau burung juga tidak terdengar, hanya jangkrik atau sebangsa serangga saja yang bernyanyi di tempat gelap. Bergejolak perasaan cujit-jit, batinnya, kemana laki-laki kekar berbaju hitam serta kawanan gadis pengiring mayat hidup itu, meski binal dan galak, betapapun dia sungkan main geledah di rumah orang. Di ujung taman terdapat beberapa rumah berloteng kecil, di samping sana terdapat istal kuda, suara lingkik kuda terdengar terbawa embusan angin. Semua ini jelas bukan pemandangan yang pernah dilihat jit-jit hari itu. Akhirnya dia menghentikan langkahnya dan berkata, rumahmu bukan di sini. Ong Ling Hoa tertawa, katanya, masa rumahku sendiri tidak kukenal lagi dan Nona Chu lebih mengenalnya malah? Kalau benar omonganmu, bukankah aku ini orang pikun? Jelas ini bukan rumahmu, teriak jit-jit, hendak kau tipu diriku? Au Yang Hai tidak tahan, dia menyelah, sudah puluhan tahun Ong Kong Chu tinggal di sini, aku berani menjadi saksi dan pasti tidak salah, jika Nona Chu tetap tidak percaya, Nona boleh tanya pula kepada orang lain. Kalau demikian, dia pasti punya rumah yang lain. Chai He belum menikah, ku rasa tidak perlu rumah lain untuk menyimpan si cantik. Keparat, mendadak jit-jit menjerit, bisa mati gemas aku. Mendadak dia berjingkrak, tangannya meraih secomot salju di atap gardu terus dijejal ke mulut serta dikunyahnya dengan bernafsu, giginya sampai berkeriut, orang lain menyaksikan dengan merinding, muka jit-jit tampak merah padam seperti membara, saking gugup, gelisah dan gusar, badannya seakan terbakar, ingin rasanya bergulingan di atas salju. Simlong menyengir, katanya, buat apa kau menyiksa diri? Jangan kau urus aku, bentak jit-jit, pergi, mendadak dia menerjang ke depan Ong Ling Hoa, aku ingin tanya, bukankah kau punya seorang ibu? Kalau Chai He tidak punya ibu, memangnya aku dilahirkan dari celah-celah batu? Kenapa Nona tanya hal ini, apakah sendiri tidak punya ibu? Jit-jit anggap tidak mendengar rocehannya, bentaknya, di mana sekarang ibumu? Jadi Nona ingin bertemu dengan ibuku? Betul, bawa aku kepadanya. Baiklah, memang aku ingin memperkenalkan Simheng kepada ibuku. Ong Heng, jangan kau turuti kehendaknya, mana berani aku mengganggu ketenangan ibumu, kata Simlong. Tidak apa, walau sudah lanjut usia, tapi ibuku paling suka menerima tamu muda yang gagah, jika Simheng tidak percaya, ini, Aoyang Heng boleh menjadi saksi. Ya, betul, ujarau yang hai. Bukan, saja aku sering bertemu dengan ibunya, pernah pula siyao terseguh kuah jin so masakan beliau sendiri, sungguh seorang tua yang welas asih waktu itu. Ong Lohu Jain baru saja bangun tidur siang, rambutnya sudah ubanan seluruhnya, namun tersisi rapi dan berduduk di tengah ruang besar, dengan tertawa dia sambut kedatangan putranya yang membawa beberapa tamu. Raut wajahnya yang penuh keripu tampak berseritawa, sambil bicara dan berkelakar dia berpesan kepada putranya supaya lekas menyiapkan perjamuan, jangan kurang adat terhadap tamu. Orang banyak saling pandang sekejap, dalam hati sama berpikir, memang seorang tua yang welas asih. Tapi setelah berhadapan dengan nyonya tua welas asih ini, jip-jip justru tambah gelisah dan hampir gila. Sebetulnya dia hendak membentak gusar, dia bukan ibumu. Syukur dia belum gila benar-benar, dia tidak berani melontarkan kata demikian, dalam keadaan seperti ini, dia insaf dirinya terpaksa harus menahan emosi, maka dia hanya berpeluk tangan dan melancarkan gerakan tutup mulut. Benaknya rasanya seperti butek dan pening, apa yang dipercakapkan orang lain sepatah pun tidak didengarnya, apa yang dilakukan orang lain juga tidak dilihatnya. Untunglah hidangan sudah disuguhkan, setelah makan, Ong Hujin pamit masuk kamar, perjamuan usai, simlong mohon diri. Dengan tertawa Ong Ling Hoa berkata, Nona Chu, ada apa berteriak-teriak bentak jip-jip. Pintu rumahku selalu terbuka menyambut kedatangan Nona Chu, kalau dalam hati masih curiga atau ada sesuatu yang kurang jelas, sembarang waktu boleh kau datang kemari. Jip-jip hanya melotot saja dengan mendongkol tanpa balas berolok. Ong Ling Hoa lantas berkata lebih lanjut, kenapa Nona Chu tidak bicara lagi? Chu jip-jip menghentak kaki terus menerobos keluar lebih dulu. Simlong tertawa getir, katanya, begini sikapong heng padanya, apa yang bisa diakatakan pula malam dingin, salju berhamburan. Simlong tidak lagi minta meninggalkan kota, maka rombongan kembali ke rumah kau yang hai, hingga malam ketika perjamuan diadakan pula, Chu jip-jip tetap tutup mulut. Alisnya terkerut, kepala tertunduk, entah apa yang sedang dipikirkan. Siapapun mengajak bicara juga tidak dipedulikan, seperti tidak mendengar. Akhirnya Oyang Hai menghela nafas, katanya, Ong Ling Hoa memang bukan seorang kuncu, tapi ku yakin dia juga bukan lelaki seperti apa yang dikisahkan oleh Nona Chu. Ku rasa dalam persoalan ini pasti ada salah paham, Sim Heng, kau. Tanpa kau katakan juga ku tahu, tukas Simlong. Apalagi, meski dia bunbus yang coan, serba mahir ilmu silat dan sastra, tapi belum pernah dia pamer di depan umum, kecuali dua-tiga orang tua seangkatanku, penduduk luk yang hanya tahu dia seorang pemuda kaya yang suka pelesir, siapapun tidak tahu dia pandai kungfung, terhadap seluk-beluk dunia kangung dia lebih-lebih tidak pernah ikut campur. Hal itu juga sudah ku ketahui, kata Simlong dengan tertawa. Mendadak Chu Jip-Jip mengebrak meja, teriaknya, kau tahu kentut. Simlong mengerut kening, katanya, urusan sudah sejauh ini, kau masih ingin membuat ribut, kau memfitnah orang, jika Ong Kong Chu kurang bijaksana dan ramah tamah, mana dia mau mengampuni kau. Dia tidak mengampuni aku jengek Jip-Jip penuh kebencian. Hektometer, justru aku yang tidak akan mengampuni dia. Apapula yang hendak kau lakukan, tanya Simlong. Turun naik dada Jip-Jip saking gemas, akhirnya dia menghela nafas dan berkata, aku mau tidur. Simlong tertawa, katanya, memangnya sejak tadi kau perlu tidur. Sejak tadi Pek Fifi duduk di samping Chu Jip-Jip, segera ia berdiri, katanya, biar kulayani Nona beristirahat. Sambil menunduk dia ikut maju melangkah ke sana. Mendadak Jip-Jip membalik dan membentak, siapa minta dilayani. Enyahlah yang jauh. Suara Fifi gemetar, katanya, tapi, tapi budi pertolongan Nona. Orang sisim itu yang menolong kau dan bukan aku, boleh kau ladeni dia saja, sambil mendorong ke belakang Jip-Jip lantas berlalu. Sudah tentu Fifi tidak kuat menahan tolakan itu, tubuh yang lemah itu terhuyung dan air matu bercucuran. Cepat simlong memapahnya, katanya, begitulah tabiatnya, jangan kau berkecil hati, sebenarnya, sebenarnya. Ai, lahirnya dia kelihatan galak, padahal hatinya tidak demikian. Berlinang air matu Fifi, ia mengangguk, suaranya masih gemetar, budi kebaikan Nona Cu terhadapku setinggi gunung, selama hidupku ini sudah menjadi miliknya, bagaimanapun sikapnya terhadapku adalah pantas. Lama simlong menatkapnya, wajahnya yang tenang mendadak memperlihatkan perasaan haru, sesaat baru dia menghela nafas, ujarnya, cuma, terlalu menyusahkan kau. Fifi tertawa pedih, katanya, aku memang bernasib jelek, derita apapun sudah biasa ku alami, apalagi, apalagi para Kongcu bersikap sedemikian baik kepadaku, inilah, inilah hari-hari kehidupanku yang paling bahagia. Tangannya tidak berhenti menyeka air matu, tapi air matu justru tidak berhenti mengalir. Agak lama simlong termenung, akhirnya dia menghela nafas, pergilah tidur. Terima kasih, Kongcu, ucap Fifi, lalu dia memberi hormat dan melangkah pergi. Aoyanghai menghela nafas, katanya, perempuan seperti dia baru terhitung perempuan tulen, lelaki mana bila dapat mempersunting gadis seperti dia, sungguh bahagia selama hidupnya. Si kucing mendebat, kau berkata demikian, memangnya nona cu itu bukan perempuan tulen dan gadis idaman? Nona cu, kurasa, oh, Aoyanghai terbatuk-batuk untuk menghilangkan rasa canggungnya. Rase tua, tidak mau bicara, buat apa pura-pura batuk berolok si kucing. Yang benar, meski nona pek, sehalus sutra, secantik bunga, tapi nona cu juga tidak kalah dibandingkan dia. Nona cu memang sangat cantik, cuma tabiatnya. Kau tahu apa? Dia mengumbar nafsu karena dalam hati sedang dirangsang emosi, lelaki mana yang membuatnya kasmaran baru benar-benar bahagia hidupnya. Aoyanghai tertawa, katanya, apakah betul bahagia, untuk ini kurasa harus tanya Simheng. Simlong tertawa tanpa memberi jawaban. Saat mana hujan salju makin lebat di luar, hawa dalam kamar justru masih hangat. Simlong menatap keluar jendela, mendadak dia bergumam, malam sedingin ini, mengapa ada juga orang yang keluar di bawah hujan lebat? Aoyanghai tidak jelas, dia tanya, apa yang kau katakan, Simheng? Oh, tidak apa-apa, marilah, Himheng, temani aku minum secangkir. Setelah beberapa cangkir arak masuk ke perut, mendadak si kucing mendorong cangkir dan katanya dengan tertawa lebar, siyaute sudah tidak kuat minum lagi, aku mau tidur, haha. Di tengah gelap tertawanya, belang, dia menumbuk kursi hingga terbalik terus melangkah dengan sempoyongan keluar pintu. Simlong berkata, pertemuan meriah begini kenapa kau pergi lebih dulu? Biarkan kucing itu pergi, mari kita minum 300 cangkir, agaknya Aoyanghai mulai sinting setelah berada di luar, metu si kucing menjelajah sekitarnya, setelah yakin tiada bayangan orang lain, dengan langkah sempoyongan dia berjalan beberapa langkah lagi, tapi mendadak dia melompat kebalik pohon sana, gerak-geriknya tampak lincah, cekatan dan mantap, sorot matanya yang semula seperti mabuk ini berkilat terang. Dia meluncur seperti bermain ski saja, meluncur ke samping sana dan melewati serambi, ia melayang ke sana di bawah hujan salju, lalu melompat ke wungungan yang tertimbun salju. Hujan salju yang hebat, suasana remang-remang. Sedikit merandek, setelah menentukan arah, si kucing melesat kencang ke depan. Embusan angin mengiris muka setajam pisau, dinginnya meresap tulang sum-sum, namun dia tidak mengerut kening, dada baju malah disingkap terlebih lebar. Beruntun dia melompat naik turun delapan kali, kini dia sudah berada puluhan tombak jauhnya, dari kejauhan sempat dia melihat sesosok bayangan orang yang bergerak di wungungan rumah di sebelah depan, segera ia berjongkok, menentukan arah dan meneliti sekitarnya. Tanpa mengeluarkan suara si kucing merunduk maju ke sana, langkahnya ternyata tidak meninggalkan jejak dan tanpa mengeluarkan suara. Dalam sekejap dia sudah melejit turun di belakang orang itu dan berdiri tegak dengan diam. Didengarnya orang itu sedang bergumam sendiri, menyebalkan, kenapa turun hujan selebat ini? Pantas kebanyakan maling yang berpengalaman suka bilang mencuri jangan pada waktu hujan salju, agaknya beroperasi pada saat seperti ini memang tidak leluasa. Si kucing tertawa, katanya tiba-tiba, apa yang kau curi? Orang itu berjingkat kaget dan membalik tubuh seraya mengayun tangga dan memukul dada si kucing, tanpa peduli siapa lawannya, dia menyerang secara keji. Wah, celaka seru si kucing. Belum lenyap suaranya, orangnya sudah roboh. Orang itu berpakaian ketat dan berkerudung kepala, setelah merobohkan orang, dia berdiri bingung malah, bentaknya, siapa kau? Si kucing telentang kaku sambil merintih-rintih. Orang itu bergumam, ginkang orang ini tidak rendah, kenapa kungfunya tidak becus? Karena ingin tahu, segera dia melompat maju serta jongkok untuk memeriksa siapa gerangan korbannya ini. Di bawah refleksi cahaya salju, dilihatnya mata si kucing terpejam, mukanya pucat. Begitu melihat wajah si kucing, orang itu mendadak berseru kaget, gumamnya pula, kiranya dia. Wah, bah, bagaimana baiknya? Agaknya dia gugup dan juga menyesal hingga suaranya gemetar, akhirnya dia rayah tubuh si kucing dan berkata, Hi, kau kenapa? Ayo bicara, kau, kau, kenapa tak berguna? Sekali pukulan tas sekarat begini. Dia tidak tahu bahwa si kucing sedang memicinkan metu dan mengintip kelakuannya, ujung mulut malah menyungging senyum geli. Mendadak tangannya bergerak menarik kain kerudung yang menutupi muka orang itu. Orang itu kaget, saking gugupnya berlinang air matanya, siapa lagi dia kalau bukan cuci-cit. Si kucing tertawa, katanya, ternyata kau, memang sudah kuduga akan dirimu. Terangkat alis cuci-cit, namun segera ia pun tertawa, oh, apa benar? Tapi tak kuduga sebelumnya, melihat aku roboh terpukul, kau kelihatan khawatir, aku, aku. Kau senang sekali, begitu tukas jip-jip. Kau bersikap sebaik ini kepadaku, tak sia-sia aku memerhatikan dirimu. Memang selama ini aku amat baik terhadapmu, masa kau tidak tahu? Aku, aku tahu, kau. Aku menghendaki kau, kau mampus, mendadak jip-jip ayun tangan menggampar beberapa kali muka si kucing, ditambah sekali tendangan pula hingga si kucing jatuh terjungkal. Si kucing tertegun ketika mukanya digampar, beluk, dengan keras dia jatuh terbanting pula di atas salju, pantat seperti mau pecah, kepala pusing dan mati berkunang-kunang. Dilihatnya cujip-jip bertolak pinggang, memaki sambil membungkuk badan ke arahnya, kau kucing mampus, kucing malas, kucing busuk, memangnya nonamu sudah buta, kau sendiri yang mabuk dipayang, kau, kau lekas mampus saja. Sambil memaki dia mencomot salju terus ditimpukan ke badan si kucing, lalu berlari pergi tanpa menoleh lagi. Sekujur badan si kucing bertaburan salju, baru saja dia hendak memanggil, ternyata penghuni rumah terjaga bangun karena keributan ini, beberapa orang tampak lari keluar sambil membawa pentung dan menerjang ke arahnya, tanpa bicara terus menghajar si kucing dengan bernafsu. Si kucing tidak membalas, tapi berteriak-teriak, tahan, berhenti. Tapi beberapa orang itu mencaci dengan gusar, maling keparat, ganyang saja, ayo dibunuh. Setelah terkena beberapa kali gebukan pentung, baru si kucing berhasil menerjang keluar terus, melompat ke atas genting dan melarikan diri, hatinya dongkol tapi juga geli. Sejak dia berkecimpung di dunia kangung, kapan pernah digebuk orang, apalagi harus melarikan diri dalam keadaan runyam, waktu dia celimukan, bayangan cujit-jit sudah tidak kelihatan. Setelah mengejar beberapa saat lamanya, tak tahan dia mengentak kaki dan mengomel, budak busuk, budak setan, seorang diri berkeliharan, entah apa yang dilakukannya, bikin orang lain khawatir bagimu. Mendadak didengarnya cekikik tawa geli di tempat gelap, katanya, untuk siapa kau bergelisah begini? Sambil membetulkan sanggulnya, cujit-jit tampak muncul dari tempat gelap, tubuhnya yang semampai dan menggiurkan menambah cemerlang cahaya salju yang putih perak. Si kucing terpesona mengawasinya, katanya tergegap, untukmu, tentu saja demi kau. Jit-jit tertawa, jadi budak setan juga memaki diriku, selangkah demi selangkah dia menghampiri, si kucing juga menyurut mundur, dengan tertawa merdu jit-jit berkata lembut, jangan khawatir, walau kau mematiku, aku tidak marah. Baiklah, bagus sekali, padahal jawaban yang tidak genah, di mana letak baiknya dan mana yang bagus dia tidak tahu, akhirnya si kucing tertawa geli sendiri. coba lihat, sekujur badanmu berlepotan salju, mukamu juga bengep seperti dipukul orang, bocah segede ini, memangnya kau tidak tahu menjaga dirimu sendiri, tutur kata jit-jit lembut penuh kasih sayang, kejadian yang baru menimpa si kucing seperti tiada sangkut pautnya dengan dirinya. Si kucing jadi menyengir, katanya, Nona, jit-jit keluarkan sapu tangan sutra, katanya, lekas kemari, biar ku bersihkan wajahmu. Si kucing malah mundur sambil menggoyang tangan, katanya, terima kasih, terima kasih, maksud baik Nona tak berani ku terima, selanjutnya asal Nona tidak main kaki dan tangan, Cai Hai akan berterima kasih kepadamu. Tadi aku hanya berkelakar denganmu, apakah kau sesalkan perbuatanku? Aku. Kau ini memang masih bocah, ku kira, lebih baik kau anggap aku sebagai tachi saja, supaya kelak tachi bisa selalu membela dirimu. Mendadak si kucing terbahak-bahak. Jit-jit melotot, kenapa tertawa? Dengan tertawa si kucing bertanya, sebetulnya ada urusan apa yang perlu ku kerjakan, lekas katakan saja, tak perlu bermuka-muka, jika aku punya tachi seperti dirimu, dalam tiga hari saja tulang badanku bisa terhajar remuk. Merah muka jit-jit, mendadak tinjunnya menjotos secepat tilat. Tapi kali ini si kucing sudah siaga, mana mampu dia memukulnya. Jit-jit mengertak gigi, makinya dengar geregetan, kucing mampus, kucing keparat, kau, kau. Si kucing berkata, jangan khawatir, apa saja boleh kau katakan, pasti ku kerjakan. Dia bicara sambil tertawa, namun sorot matanya menunjukkan ketulusan hatinya. Jit-jit tak mampu memakinya lagi, katanya, apakah kau bicara setulus hati? Aku tidak suka ngecap, ucapanku pasti dapat dipercaya. Tapi, tapi kenapa kau bersikap demikian? Aku, aku, mendadak si kucing mengentak kaki, katanya, jangan peduli kenapa aku bersikap demikian, pendek kata, apa yang pernah ku ucapkan pasti takanku jilat kembali, ada persoalan apa yang kau minta ku lakukan, katakan saja. Jit-jit menghela nafas, apakah kau hafal jalan di kota Lok yang ini? Jika kau ingin cari penunjuk jalan, tepat sekali kau cari diriku, jalan raya dan geng sempit di seluruh pelosok kota Lok yang ini serupa rumahku sendiri, dengan metel tertutup juga aku bisa menemukan tempatnya. Baiklah, bawalah aku ke pasar bunga kota ini tengah malam musim dingin, pasar bunga kota Lok yang yang biasanya ramai sekarang jadi sepi lengang, penjual kembang yang rajin bekerja sama datang pagi-pagi, tapi tengah malam tak mungkin mereka berada di pasar. Cujit-jit keluyuran ke sana kemari, si kucing mengintil di belakangnya. Jit-jit bergumam, apakah kota Lok yang hanya ada pasar kembang satu ini? Ya, hanya ada di sini, tiada cabang di tempat lain, kalau nona ingin membeli bunga, sekarang masih teramat pagi. Aku bukan ingin beli bunga. Tidak ingin beli bunga, tapi berkeluyuran di pasar bunga, memangnya kau ingin makan angin malam yang dingin? Pandangan Jit-jit menatap ke tempat jauh, mulutnya berkata lirih, dalam hal ini ada rahasianya. Rahasia apa? Kalau kau ingin tahu, boleh ku ceritakan kepadamu, tapi, mendadak dia menoleh dan mengawasi si kucing, katanya pula dengan serius, sebelum ku beberkan rahasia ini, ingin ku tanya padamu. Si kucing tertawa, sejak kapan kasungkan padaku? Tanya saja. Ceritaku ini menyangkut Tongling Hoa, kau percaya tidak? Berkedit metu si kucing, gumamnya, Tongling Hoa keparat itu ada kalanya memang tampak pelimpulan, kalau orang tanya asal usul ilmu silatnya, sepatah katapun dia tak mau memberi keterangan. Coba katakan apa saja yang pernah dilakukannya, aku tidak akan kaget atau heran. Ya, pasti tidak salah lagi. Hari itu aku senunyi di bawah kereta, waktu masuk kota lok yang pernah lewat dan mampir di pasar bunga ini, gadis-gadis di atas kereta turun sejenak membeli bunga segar. Maka sekarang kau ingin menelusuri kejadian hari itu mulai dari pasar bunga ini untuk menemukan tempat di mana kau pernah disekap, begitu? Kau memang pintar, puji jit-jit tertawa. Syukurlah kalau tidak bodoh, ujar si kucing dengan jenaka. Bagus, orang pintar, pergilah cari sebuah kereta dan bawa kemari. Metu si kucing terbelalak, tanyanya heran, cari kereta untuk apa? Jit-jit menggeleng, katanya, baru saja bilang kau pandai, kenapa berubah bodoh pula? Hari itu aku senunyi di bawah kereta, tiada yang bisa kulihat, terpaksa diam-diam aku mengingat arah kereta berjalan, maka sekarang aku harus mengulang dengan sebuah kereta. Betul, kali ini memang akulah yang bodoh, kenapa hal setele begini tidak kupahami. Tapi tengah malam buta begini, kemana dapat ku cari kereta? Laki-laki macam dirimu, persoalan apa yang pernah menyulitkan kau? Jangankan hanya sebuah kereta, sepuluh kereta juga dapat kau bawa kemari, betul tidak? Si kucing garuk-garuk kepala, tapi, tapi, aku minta tolong, ya, aku minta tolong, usahakan pinta jit-jit. Si kucing menghela nafas. Baiklah, aku akan berusaha. Jit-jit tertawa lebar, katanya, nah, memang kau anak penurut, lekas pergi dan lekas pulang, aku menunggumu, lalu dirabahnya wajah orang dan berbisik di pinggir telinganya, harus berhasil dan lekas bawa kemari, jangan membuatku kecewa. Si kucing bersungut-sungut, menggeleng kepala dan melangkah pergi. Kira-kira sepemasakan air, terdengar derap kuda lari di bawah embusan angin dan taburan salju, tampak si kucing membawa datang sebuah kereta besar, wajahnya tampak puas dan bangga. Jit-jit menyambut kedatangannya sambil berkeplok senang, serunya, bagus, engkau memang pintar, dari mana kau peroleh kereta besar ini? Di mana kusirnya? Apakah kau curi kereta ini? Mencuri atau merampas sama saja, pendek kata aku sudah menunaikan tugas dengan baik, memangnya kau belum puas? Untuk apa kau tanya asal-usul kereta ini? Jit-jit cekikikan, lalu ia hendak menyelingap ke bawah kereta. Hi, kau mau apa tanya si kucing? Goblok, berapa kali ku katakan padamu? Hari itu aku sembunyi di bawah kereta, maka sekarang aku mendadak si kucing bergelap tertawa, betul, betul, aku memang goblok. Memangnya kau tidak goblok? Apalah yang kau tertawakan? Si kucing menahan gelinya, katanya, nona manis, hari itu karena khawatir kepergok orang, makakah sembunyi di bawah kereta, tapi sekarang untuk apakah sembunyi di bawah kereta pula? Untuk meneliti arah dan tujuan, apa bedanya duduk saja di depan kereta, kenapa harus meringkal di bawah kereta? Merahmu kajit-jit, sesaat kemudian dia berkata sambil bersungut, hektometer, anggap alasanmu kali ini betul, tapi juga alasan biasa, kenapa bangga? Orang bodoh ada kalanya juga bisa pintar. Si kucing melongot, gumamnya kemudian, pantasin lang tidak berani bercuit di depanmu, nona segalak dan sebinal ini, orang gelandangan seperti diriku ini juga mati kutu. Apa katamu bentak jit-jit mendelik? Tidak apa-apa, sahut si kucing gelagapan, nona baik, nona manis, lekas naik kereta. Segera si kucing ayun cemeti, tar, kereta berkuda itu segera berlari ke depan. Jit-jit duduk di sampingnya, memejamkan matu dan mulut mulai menghitung, 1, 2, 3, 30, 40, sampai hitungan 47 mendadak. Dia membuka matu dan berseru, keliru, keliru. Apanya yang keliru? Kereta ini terlalu lambat, dibandingkan laju kereta hari itu jauh lebih lambat, lekas putar balik dan ulangi lagi dari depan pasar bunga. Si kucing menghela nafas dan menghiakan, kereta diputar balik dan diulang. Kembali jit-jit menghitung, 1, 2, 3, waktu hitung sampai 47, kembali dia membuka matu dan berteriak, salah, salah lagi, kali ini terlalu cepat. Si kucing tak sabar, katanya dengan mendongkol, apakah kau tidak bisa tahu lebih dini bila salah? Kenapa setelah sejauh ini baru? Jit-jit mendekat mulut orang, katanya dengan lembut dan tertawa, hanya sekali lagi, ya, sekali saja, apakah kau tidak sudi membantuku? Sesaat si kucing menatapnya dengan kesima, akhirnya dia tertawa getir, katanya, dihadapanmu, aku benar-benar tak berdaya lagi, jangankan hanya sekali, 10 kali juga kulakukan. Sembari bicara kereta dia putar balik. Kau memang anak baik, puji jit-jit dengan tertawa. Waktu kereta dilarikan lagi, kecepatannya kali ini tepat, jit-jit terus menghitung sampai 90, lalu berkata, belok kanan, lalu belok ke kiri. Si kucing memang melihat ada simpang jalan ke kanan. Maka kereta lantas di belokan ke kanan, di sebelah depan benar juga ada jalan yang membelok ke kanan, bilang belok kiri juga betul ada jalan membelok ke kiri, meski hitungan jaraknya ada sedikit berselisih, tapi kebanyakan tepat, mau tidak mau si kucing memuji dalam hati, daya ingat budak ini memang hebat, apa yang dikatakannya agaknya bukan bualan. Tengah si kucing membatin, mendadak didengarnya cujit-jit berseru dengan tertawa, sudah sampai, pasti di sini. Lekas si kucing tarik tali kendali dan menghentikan kereta, tanyanya heran, disini? Waktu jit-jit membuka mata, dilihatnya jalan raya di sini dilapisi balok-balok batu besar, di apit dinding tinggi, di depan sana terdapat sebuah pintu besar bercat merah, undakan. Batu tampak bersih dan rata, lampion terpasang benderang, di kedua samping undakan terdapat jalan samping yang bisa buat lewat kuda dan kereta, sekilas pandang, seketika dia berseru girang, ini dia, pintu itulah. Si kucing tampak heran dan kaget, katanya, maksudmu pintu di sana itu? Betul. Kali ini mungkin kau keliru. Tidak salah, tidak keliru, pasti tidak keliru. Aku justru bilang keliru, karena penghuni rumah ini sudah ku kenal. Jit-jit kaget dan terbelalak, katanya, kau kenal? Apa betul rumah Ong Ling Hoa? Memang Ong Ling Hoa sering kemari, tapi pasti bukan rumahnya. Lalu, tempat apakah sebetulnya? Si kucing menyengir, katanya sambil menggeleng, tak dapat ku katakan. Kenapa tak dapat kau katakan? Aku justru ingin kau bicara. Ayo katakan, lekas. Karena terdesak, si kucing ragu-ragu, ucapnya, baiklah, ku katakan, tapi setelah dengar, jangan merah mukamu. Mukaku merah. Memangnya begitu gampang? Baiklah, biar ku jelaskan, itulah tempat lampu merah. Tempat lampu merah artinya sarang pelacur, tapi cujit-jit tidak tahu. Setelah melenggong sekian saat, lalu diliriknya beberapa kali, katanya, pintu besar itu diterangi lampion sebesar itu, mana ada lampu merah? Si kucing melenggut, katanya dengan tertawa getir, Maksudku penghuni di rumah ini adalah kau midadari. Penghuni rumah itu jelas kawanan iblis, kau justru bilang midadari, memangnya kau juga sehaluan dengan mereka? Dongkol hati si kucing, dengan tawa tertahan dia berkata, Nona manis, apakah benar kau tidak tahu apa-apa? Apapun aku tahu, kau, kau memang sehaluan dengan mereka, kau, kalian memang ingin menggoda aku, akhir katanya suaranya sudah setengah terisak. Nona manis, Nona ayu, jangan menangis, jangan menangis. Jit-jit melenggut sambil mengentak kaki, kentut, siapa menangis? Lekas katakan, tempat apakah itu? Lekas katakan. Si kucing menghela nafas, baiklah, ku jelaskan, bidadari adalah, adalah Nona-Nona yang kerjanya tidak senonoh. Khawatir jit-jit curang paham, segera dia menambahkan dengan belak-belakan, tempat itu adalah sarang pelacur, penghuninya semua pelacur. Sudah tentu malu jit-jit, ia menunduk dan memainkan ujung baju, mendadak dia membalik tubuh dan melotot kepada si kucing, teriaknya, sarang pelacur? Mana mungkin sarang pelacur? Kau tipu aku. Kalau tidak percaya, kenapa tidak kau masuk memeriksanya? Masuk ya masuk, memangnya aku takut segera dia melompat turun terus berlari ke sana, tangan diangkat dan hendak menggedor pintu. Tapi tangan yang sudah terangkat itu terhenti di udara, mendadak dia membalik dan lari kembali. Dengan tertawa si kucing mengawasi tingkah lakunya tanpa bicara. Didengarnya jit-jit bergumam, sarang pelacur, ya, mungkin saja tempat ini sarang pelacur. Penghun bokli itu adalah, adalah bidadari, sarang pelacur, digunakan sebagai tempat operasi untuk menyembunyikan perbuatan mereka, memang akal yang bagus, siapa yang menduga orang-orang gagah yang biasa malang melintang di dunia persilatan bisa menjadi tawanan-kawanan pelacur, lalu digusur dan disekap dalam sarang pelacur. Si kucing masih mengawasi tanpa bicara, namun kedua alisnya tampak bekernyit, senyum pun lenyap, kini kelihatan prihatin. Jit-jit menarik lengan bajunya, katanya perlahan, bagaimanapun aku sudah berada di sini, apapun harusku selidiki hingga jelas duduknya perkara. Ya, memang harus demikian, lekas nona masuk saja. Jit-jit melenggong, kau, kau suruh aku masuk sendiri? Si kucing berkedip-kedip, katanya, apa nona minta ku temani masuk? Jit-jit gigip bibir dengan mendongkol, hektometer, memangnya kau ingin kemohon padamu. Huh, jangan harap, kau kira aku tidak pernah masuk ke sana, memangnya apa yang perlu ditakuti? Lahirnya bilang tidak takut, padahal dalam hatinya takut sekali, adegan di dalam kamar bawah tanah, betapa tinggi kufusinyonya setengah bayah yang cantik itu, betapa jahat dan culas hatinya, semua itu cukup membuatnya ngeri dan bergidik. Kejadian itu betul-betul membuatnya takut, seorang diri betapapun dia tak berani masuk ke sana. Akhirnya jit-jit bersuara, kau, kau, aku kenapa tanya si kucing? Apa kau tidak ingin masuk ke sana? Untuk masuk ke tempat ini aku harus menunggu bila hari sudah mulai gelap, kantongku penuh berisi, dengan langkah lebar dan membusung dadaku masuk melalui pintu besar, mana boleh menyelundup masuk di tengah malam buta? Sampai jumpa di tengah malam buta?